kemudian lagi menunggu bersama dengan indonesian untuk membuka road bike versi rim brake sudah pernah kami buat videonya di pojok kanan atas untuk yang seri ini adalah disc brake tapi bukan disc brake yang hidrolis melainkan disc brake yang masih mekanical kita mulai dengan melepas beberapa aksesoris yang biasa dipasang terakhir setelah sepeda siap untuk digunakan saya tidak terlalu banyak nih paling ada beberapa cyclo kemudian lampu belakang sudah dilepas yang depan ini jarang dilepas karena saya pakai yang bisa dicas ketika sedang dipasang di sepeda sepertinya ini saja nah untuk ini bar untuk Garmin tidak saya lepas karena nanti kan kita melepas sekalian satu handlebar ini karena akan di-swap ke frame berikutnya berikutnya kita lepas wheelset untuk depan dan belakang di sini saya merupakan allen key ukuran 6 dan lepas seperti biasa wheelset belakang biasanya berisi dengan tantangan karena terhubung dengan rantai oke karena sering saya pakai dengan trainer jadi bagian belakang lebih gampang dibuka ini sama-sama 6 Nm ini ada faktor lain yang membuat ini gampang atau susah dilepas oke bagian belakang sudah beres oh iya ada bottle cage ini juga perlu dilepas untungnya allen key nya saya nggak tahu kurang berapa ini bonus dari IKEA agar aman lepasnya nih ya jika boltnya ada dua sebelah-sebelah dulu jangan langsung 100% sebelah 1% sebelah tapi paling 20% sebelah 20% sebelahnya biar torsinya tetap terjaga seimbang oke gila aja tuh si bottle cage nya beres oke gila aja oke press selamat menikmati kaliper kemudian RD kaliper depan dan belakang dimulai dengan melepas bagian inernya dengan LNG size kalau bukan ini jadi tidak perlu sampai lepas langsung tarik nah ini kita amankan karena ketika framenya sudah jadi nanti kita pakai lagi dan jangan sampai inner tube ini masuk ke frame karena kita akan menyimpan routingnya untuk mempermudah ketika proses instalasi berikutnya oke ini RD ini sudah aman ya bisa dilepas dengan gampang brake ini juga jangan sampai lepas longgar saja agar inernya bisa tarik dengan mudah sangat kuat disini oke beres berat juga ternyata untuk TRP-HY root berasa berat tapi gak tau titelnya berapa daripada yang full mechanical kemarin tektro seri berapa ya lupa saya oke sisi belakang udah done FD-nya kan udah dilepas di awal jadi gak perlu dilepas lagi sebelum berlanjut ke routing dan bagian depan kita lepas dulu ini shadlenya bisa dibilang bagian yang mudah juga oke kotor juga kotor banget oke 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 Routing sudah beres Ini aslinya bisa kita lepas Dengan langsung tarik saja Dan aman Stoppernya Biasanya saya mulai dari Sisi kanan kiri dulu Selang-seling Compression-nya Topcap Dan langsung tarik saja Termasuk kabel-kabelnya Dan pembongkarannya sudah done Ternyata kotor sekali Ini kita bersihkan dulu Untuk proses berikutnya Oh iya, untuk fork sendiri Sepertinya tidak perlu Dibawa ke tempat repairnya Jadi saya lepas saja Untuk seputar Headset Fork Yang ada di down tube Itu bisa kalian cek Di pojok kanan atas Untuk piring head tube bawahnya Susah juga Bukan karena tekanan Yuk kita bersihkan dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!